Pemirsa sindikat pengedar uang palsu berhasil digagalkan anggota Reskim Polsek Ledokombo, Jember. Kaini polisi berhasil mengemankan satu orang pelaku dan juga sejumlah barang bukti uang palsu jutaan rupiah. Uang palsu yang diadarkan pelaku juga sudah menyebar di sejumlah wilayah pedesaan kejamatan tersebut. Pelaku pengedar uang palsu yang sempat meresahkan warga Kabupaten Jember gini sudah diamankan polisi. Aparat kepolisian berhasil membekuk pelaku bernama Junaid di warga desa Pelalangan, kejamatan Kalisat Jember. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti uang palsu senilai 2.750.000 rupiah. Dari keterangan yang didapat, pelaku mendapatkan uang palsu tersebut melalui akun media sosial Facebook, lalu berlanjut ke WhatsApp. Untuk uang palsu senilai 2.750.000 rupiah dibeli dengan harga 500.000 rupiah. Uang palsu yang dibeli pelaku sebesar 2.750.000 rupiah, dengan rencihan 25 lembar uang pecahan 100.000 rupiah tahun emisi 2014 dan emisi 2016. Dua pecahan 10.000 rupiah tahun emisi 2013 dan emisi tahun 2016, serta uang pecahan senilai 5.000 rupiah tahun emisi 2016. Tak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti lain yang berupa satu jaket dan satu unit handphone. Akibat perbuatannya itu, pelaku dijerat pasal 36 ayat 2, jumto pasal 26 ayat 2 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang subpasal 245 KUHP. Uang yang kamu beli adalah uang palsu? Iya. Berapa lembar yang uang 100? Rp 2.500.000 rupiah. Yang Rp 10.000.000 rupiah. Rp 10.000.000 rupiah. Yang pecahan Rp 5.000.000 rupiah, berapa lembar? Rp 10.000.000 rupiah. Rp 10.000.000 rupiah. Di Facebook. Pakai aplikasi Facebook ya? Iya. Setelah kamu pesen Facebook, kamu dikasih nomor telpon untuk menyambung ke aplikasi WhatsApp. Iya. Dari Jemberhis Samugroho, National TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.